Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi tentang uji main Whitney Dengan menggunakan program SPSS Nah disini ada konsep dasar tentang uji main Whitney Untuk konsep dasar yang pertama Uji main Whitney bertujuan untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan dua sampel independen yang tidak berpasangan Yang kedua Uji main Whitney merupakan alternatif bagi uji independen sampel T-Test Yang ketiga Uji main Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik Nah selanjutnya disini ada syarat dilakukannya uji main Whitney Yang pertama asumsi normalitas tidak terpenuhi Yang kedua skala data ordinal interval atau rasio Nah disini ada contoh kasus untuk uji main Whitney Seorang peneliti membuat hipotesis bahwa Ada perbedaan IQ mahasiswa yang mengikuti UKM olahraga Pada cabang olahraga futsal dan voli Nah untuk membuktikan hal tersebut Nah untuk membuktikan hal tersebut Mahasiswa yang ikut UKM olahraga pada cabang olahraga futsal dan voli Dijadikan sampel dalam penelitian ini Nah data IQ mahasiswa sudah saya siapkan di program Microsoft Excel Nah seperti ini ya kawan-kawan semua Disini ada data IQ mahasiswa Yang mengikuti UKM olahraga pada cabang olahraga futsal dan voli Nah sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 mahasiswa atau 15 responden Baik selanjutnya Disini saya akan melakukan analisis data penelitian dengan program SPSS Dengan menggunakan dua uji statistik Yang pertama uji normalitas Dimana uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak Kalau datanya tidak normal Maka bisa lanjut ke uji Man-Whitney Karena uji Man-Whitney ini merupakan statistik non-parametrik Nah mungkin kawan-kawan semua muncul pertanyaan ya Bagaimana kalau datanya normal? Nah kalau datanya normal Kawan-kawan semua bisa lanjut ke uji independent sample t-test Nah uji independent sample t-test itu merupakan bagian dari statistik parametrik Dimana syaratnya data harus berdistribusi dengan normal Nah sedangkan untuk uji Man-Whitney Merupakan statistik non-parametrik Dimana asumsi normalitas harus tidak terpenuhi Nah uji statistik yang kedua Saya menggunakan uji Man-Whitney Untuk menjawab hipotesis peneliti Baik langsung saja saya akan menuju ke program SPSS Dimana SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 16 untuk Windows 7 Dan tampilan awalnya seperti ini ya kawan-kawan semua Disini ada dua pack Pack variable view dan pack data view Namun saran saya Kawan-kawan semua Bisa mengisi pada pack variable view terlebih dahulu Pengisiannya pada kolom name Saya isikan dengan IQ Dan cabur Sedangkan label di IQ Saya isikan dengan IQ mahasiswa Sedangkan label pada cabur Saya isikan dengan cabang olahraga Sedangkan value pada cabang olahraga Saya klik Saya isikan value pertama Dengan angka 1 Saya kasih label Focal Lalu saya pilih add Value yang kedua Saya isikan dengan label Volley Lalu saya pilih add Dan ok Baik Pengisian pada pack variable view Seperti ini ya kawan-kawan semua Oh iya Ada yang ketinggalan Di bagian desimal Ganti saja dengan angka kosong Karena dalam data penelitian Tidak ada angka desimal Selanjutnya Kita bisa pindah ke data view Untuk pengisian pada pack data view Kawan-kawan semua bisa mengambilkan datanya Pada program Microsoft Excel Caranya kita bisa copy Untuk IQ mahasiswa Yang mengikuti cabang olahraga Focal terlebih dahulu Kita copy Lalu kita paste pada IQ Kita paste Nah selanjutnya Kita copy data IQ mahasiswa Yang mengikuti cabang olahraga Volley Kita copy Lalu paste di bawah IQ mahasiswa yang mengikuti cabang olahraga Focal Paste Selanjutnya Kita copy Kategori atau kode Untuk cabar Focal Di sini Kategori untuk cabar Focal Saya isikan dengan angka 1 Sedangkan Volley Saya kategorikan Atau saya kode Dengan angka 2 Kita copy terlebih dahulu Untuk kode cabar Focal Kita copy Lalu kita paste Di sini ya Di bagian cabar Sebelah IQ mahasiswa Yang mengikuti cabang olahraga Focal Kita paste Selanjutnya Kita copy Kode Untuk cabar Volley Lalu kita paste Di bawah Kode cabar Focal Kita paste Nah proses Penginputan Datanya Seperti ini ya Kawan-kawan semua Baik Step awal Yang saya Lakukan Saya akan menguji data ini Dengan menggunakan Uji normalitas Untuk mengetahui Datanya Berdistribusi normal Atau tidak Caranya Kita bisa pilih Analyse Kita pilih Deskriptif Statistik Lalu kita pilih Explore Nah disini Muncul kotak Dialog ya Kawan-kawan semua Untuk variable IQ mahasiswa Saya pindahkan ke Kolom Dependent list Sedangkan Cabang olahraga Saya pindahkan Ke Faktor list Lalu Pilih plot Pilih plot Checklist pada Normality Plot With test Lalu pilih continue Yang terakhir Pilih Oke Baik Tunggu sebentar ya Kawan-kawan semua Output Uji Normalitas Sudah muncul Disini ada Beberapa Tabel ya Kawan-kawan semua Namun Saya sarankan Fokus pada Tabel Test of Normality Nah disini Tabel ini Sudah Saya copy ya Kawan-kawan semua Di file PDF Nanti Kita bisa Interpretasi Output Test of Normality Di file PDF Saja Kita bisa Menuju ke File PDF Namun Sebelum Kita Menginterpretasi Output Uji Normalitas Kawan-kawan semua Harus Tahu Tentang Dasar Pengambilan Keputusan Untuk Uji Normalitas Jika Nilai Signifikansi Lebih Besar Dari 0,05 Maka Bisa Disimpulkan Data Berdistribusi Dengan Normal Dan Jika Nilai Signifikansi Lebih Kecil Dari 0,05 Maka Data Berdistribusi Tidak Normal Nah Setelah Kita Mengetahui Dasar Pengambilan Keputusan Untuk Uji Normalitas Selanjutnya Kita Bisa Menginterpretasi Output Test of Normality Didapatkan Nilai Signifikansi Sebesar 0,015 Untuk Cabur Fucal Dan 0,039 Untuk Cabur Foli Nah Nilai Tersebut Lebih Kecil Dari 0,05 Maka Berkesimpulan Data Tidak Berdistribusi Dengan Normal Nah Di tabel ini Kawan-kawan semua Fokusnya Pada Tabel Shapiro Wheel Nah Kenapa kok Shapiro Wheel Karena Jumlah data Atau jumlah Sample Lebih Kecil Dari 50 Atau Kurang Dari 50 Data Disini Sudah Saya Kasih Warna Kuning Kawan-kawan Semua Untuk Cabur Fucal Nilai Signifikansi Sebesar 0,015 Sedangkan Cabur Foli Nilai Signifikansinya Sebesar 0,039 Untuk Cabur Fucal Dan Foli Nilai Signifikansi Yang Didapatkan Pada Tabel Shapiro Wheel Lebih Kecil Dari 0,05 Maka Bisa Disimpulkan Data Tidak Berdistribusi Dengan Normal Baik Setelah Kita Mengetahui Datanya Tidak Normal Selanjutnya Saya Akan Melakukan Uji Statistik Non Parametrik Yaitu Uji Main Whitney Tidak Menuju SPSS Lagi Kita Bisa Pindah Ke Data View SPSS Selanjutnya Atau Step Yang Kedua Saya Akan Melakukan Uji Main Whitney Untuk Menjawab Hipotesis Peneliti Caranya Kita Bisa Pilih Analyse Lalu Kita Pilih Non Parametric Test Lalu Pilih Dua Independent Sample Nah Disini Muncul Kotak Dialog Kawan-kawan Semua Untuk Variable IQ Mahasiswa Kita Pindahkan Ke Test Variable List Sedangkan Cabang Olahraga Kita Pindahkan Ke Grouping Variable Kita Pilih Devin Group Group 1 Kita Isi Dengan Angka 1 Sedangkan Group 2 Kita Isi Dengan Angka 2 Lalu Pilih Continue Lalu Yang Terakhir Kita Bisa Pilih OK Baik Tunggu Sebentar Ya Kawan-kawan Semua Output Man Whitney Sudah Muncul Tunggu Sebentar Nah Disini Ada Output Man Whitney Disini Ada Dua Tabel Kawan-kawan Semua Ada Tabel Rank Tabel Rank Ini Statistik Deskriptif Nah Tabel Kedua Ada Tabel Test Statistik Tabel Inilah Yang Dijadikan Acuan Untuk Menjawab Hipotesis Peneliti Tabel Ini Sudah Saya Copy Di File PDF Nanti Kita Bisa Menginterpretasi Output Man 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 Whitney Dari Tabel Test Statistik Di File PDF Kita Bisa Menuju Ke File PDF Lagi Namun Sebelum Kita Menginterpretasi Untuk Uji Man Whitney Atau Output Uji Man Whitney Kita Harus Mengetahui Perdoman Uji Man Whitney Atau Dasar Pengambilan Keputusan Untuk Uji Man Whitney Jika Nilai Signifikansi Two Tailored Lebih Kecil Dari 0,05 Maka Ada Perbedaan Yang Signifikan Antara IQ Mahasiswa Yang Ikut UKM Olahraga Pada Cabang Olahraga Fucal Dan Voli Maka Hipotesis Diterima Yang Kedua Jika Nilai Signifikansi Two Tailored Lebih Besar Dari 0,05 Maka Tidak Ada Perbedaan Yang Signifikan Antara IQ Mahasiswa Yang Ikut UKM Olahraga Pada Cabang Olahraga Fucal Dan Voli Maka Hipotesis Ditolak Nah Setelah Kita Mengetahui Perdoman Uji Man Whitney Selanjutnya Kita Bisa Menginterpretasi Output SPSS Untuk Uji Men Whitney Disini Ada Tabel Statistik Kawan-kawan Semua Kawan-kawan Semua Bisa Fokus Pada Nilai Asimsic Two Tailored Yang Sudah Saya Kasih Warna Kuning Didapatkan Nilai Signifikansi Two Tailored Sebesar 0,329 Nilai Signifikansi Ini Lebih Besar Dari 0,05 Maka Bisa Disimpulkan Hipotesis Ditolak Yang Artinya Tidak Ada Perbedaan Yang Signifikan Antara IQ Mahasiswa Yang Ikut UKM Olahraga Pada Cabang Olahraga Fucal Dan Foli Baik Kurasa Cukup Sekian Ya Penjelasan Tentang Uji Men Whitney Apabila Kawan-kawan Semua Masih Bingung Kawan-kawan Semua Bisa Berkomentar Di kolom Komentar Dan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Share Video-video Saya Kepada Yang Lainnya Barangkali Ada Yang Membutuhkan Kurasa Sampai Disini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh